Karena buat saya pribadi, Paus and Rizal itu adalah sutradara yang selalu menawarkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Karena pertama kali Pao bercerita itu sebenernya bahkan waktu masih mencari produser. Jadi saya udah terima skenario ide cerita, ide cerita tentang Abracadabra ini sebelum Pao menemukan siapa yang akan memproduce film ini. Sampai akhirnya jatuh ke tangan Mas Iva, ada Mas Iva mau memproduce bareng sama kawan-kawan di Four Colors, dan akhirnya Pao tetap memproduce dari film ini. Pertama gagasan, gagasan ide ceritanya. Kedua, Pao tuh cerita ke saya seperti sedang mendonggeng. Reza, saya mau membangun sebuah cerita yang kita gak perlu bertanya, ini dari mana, ini dari mana, because it's all about magic. Ini semua tentang sulap. Jadi apapun bisa terjadi dalam dunianya Abracadabra. Saya cuma berpikir, selama ini kan saya cenderung main film-film cerita ya. Maksudnya film yang sangat naratif, atau film-film yang drama, yang ceritanya tuh memang sangat bisa diikuti alurnya gitu. Jarang sekali terlibat di cerita-cerita yang mungkin agak out of the box gitu, yang unusual lah, gak biasa gitu. Nah, ketika ini datang, karena saya penggemar untuk selalu bisa berganti-ganti peran, untuk mencari sesuatu yang baru, akhirnya punya ruang baru nih. Look-nya bisa diganti lagi, bentuknya bisa baru lagi, ada sesuatu yang berbeda. Jadi akhirnya, ya udah kayaknya gak pake lama-lama untuk bilang, oke Pao, sikat, mari kita syuting. Itu rambut baru lagi kan kayaknya. Tapi ini udah lama ya syutingnya ya, 2015 ya syuting ini. Sebenernya gak diminta sih, tapi seperti biasa saya selalu suka menawarkan sesuatu pada sutradara saya. Jadi, setiap kali ada peran, biasanya saya memang selalu melakukan obrolan yang sangat intim bersama sutradaranya. Biasanya hanya berdua aja sessionnya. Saya tawarkan, kalo misalnya karakternya dibikin begini, look-nya begini, rambutnya begini atau apa, gimana Pao? Dan Pao oke dengan itu. Oke, iya kok, gue juga pengen lo berkreasi dengan kreativitas yang lo punya untuk membangun satu look yang baru lagi nih. Yang mungkin membedakan sama film-film lo sebelumnya. Oke, jadi gue mengerjakan, biasanya saya mengerjakan PR yang harusnya dikerjakan oleh seorang aktor. Juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh produser. Apa yang menjadi permintaan, eh sorry, pemintaan sutradaranya. Sebenernya kalau secara teknis ya, lebih ke persiapan sulapnya aja sih. Jadi ada beberapa trik-trik sulap yang dipelajarin gitu waktu itu. Sekarang sudah hilang lagi ya. Sebenernya waktu itu lumayan agak bisa lah gitu. Ada beberapa mungkin tujuh trik yang berbeda. Sama trik untuk membiasakan tangannya aja. Sebenernya itu hanya untuk dilakukan karena sebenernya kan adegan sulapnya gak terlalu banyak gitu. Tapi itu dilakukan untuk membuat saya bisa lebih masuk aja ke dalam karakter. Jadi memang mendatangkan Pak O dan Mas Iva, memang mendatangkan pesulap. Untuk saya belajar langsung, pesulap dari Jogja waktu itu. Belajar beberapa trik. Memiliki keputusan. Penonton tayangan sulap-sulap begitu? Ya ada beberapa tapi lebih yang, bukan itunya sih yang mau dilihat. Tapi lebih, karena satu-satunya karakter sebenernya yang paling gloomy di film ini tuh cuma karakternya Lukman. Hanya Lukman yang paling gloomy dan punya petualangan sepanjang film yang mungkin paling realis dari antara yang lain gitu. Maksudnya dia perjuangannya ya kata mau mencari anak yang dia ilangin gitu kan gitu. Jadi penuh dengan kecemasan, karakternya tuh gloomy banget lah gitu. Jadi ya lebih ke development karakter emosionalnya daripada magic belajar tentang sulapnya gitu. Tapi biasanya kalau kan film sebagai aktor ini, pasti ada jodohnya juga punya jodohnya. Aja sedang pilar, aku mungkin dengan mobilnya. Tidak, aku lagi aja. Setanya dulu, sendirian aja. Apa memang itu yang membuat kamu tertarik tuh? Wah, bandingku sendirian. Iya, itu dia juga salah satunya kayak wah kayaknya seru juga ya gitu. Tapi kan kalau skenario yang awal itu agak berbeda sama ini. Jadi kalau skenario yang awal itu memang pertemuan Lukman dan Sofnila itu sebenarnya ada kayak love story-nya. Antara mereka berdua. Dulu. Dulu ya. Nah itu kemudian seiring berjalannya waktu direvisi, direvisi, direvisi sampai akhirnya ya seperti yang kita tonton hari ini. Tapi waktu akhirnya di eksekusi itu ya saya merasa bahwa oh ini sesuatu yang baru. Biasanya akan selalu ada partnernya gitu. Nah ini solo Karin di film ini. Gak apa-apa juga sih banyak bertemu. Karena ini tuh tokohnya Lukman kan hampir bersinggungan dengan semua karakter yang ada di film ini. Jadi seru juga ternyata. Ada lagi. Ya masih ada sulap yang menghilangkan koin. Terus ada trik sulap yang mengeluarkan apa namanya kayak kain gitu. Tapi terus panjang berwarna-warna. Gak habis-habis gitu. Padahal tangannya kosong. Kayak gitu-gitu sih. Gak ada beberapa. Ya waktu itu persiapannya di juga sepuluh harian. Ya seperti biasa Pau tidak suka reading lama-lama. Dengan track record atau rekam di jamu. Kayak misalnya tahun lalu 2019 tuh ada juga film-film box office. Terus kamu tampil di genre yang baru ini. Bakal box office ya nih ya gitu. Oh iya. Kayaknya saya gak bisa berharap sesuatu harus selalu box office atau telah umurnya penonton ya. Karena itu kan kembali saya gak pernah bisa memprediksi bahwa Oh saya syuting film ini pasti ini akan ada di angka 1 juta atau 2 juta gitu. Jadi ketika mengerjakan film itu ya dikerjain aja gitu. Bahwa hasil akhirnya bagus atau ada penontonnya atau masuk di jajaran box office ya itu udah pun. Salah Alhamdulillah sesuatu yang saya syukuri. Tapi gak pernah itu jadi goal utama. Oh kalau main film ini saya udah tau nih. Pasti filmnya akan sekian. Itu gak pernah tau juga gitu. Jadi lebih ketika melihat abrakadabra. Ya saya kita lihat besok. Besok kan hari pertama ya. Tanggal 9 Januari. Dan itu gak bisa menjamin juga bahwa Oh kalau filmnya. Kalau saya main filmnya pasti laku gitu. Itu bukan saya jaminannya. Karena itu kan kerja kolaboratif. Jadi saya rasa saya gak pernah bisa menjamin bahwa sebuah film akan pasti laris gitu ya. Tapi Ya mungkin ada sesuatu yang berbeda yang bisa saya tawarkan. Itu aja sih yang paling bisa dijanjikan. Ada sesuatu hal baru. Ada cerita baru. Ada sesuatu yang fresh yang bisa ditawarkan ke publik. Melalui film dimana saya ikut peperan di dalamnya. Tapi kalau soal angka kayaknya Ya balik ke penonton sih itu ya. Apalagi tiap film kan penontonnya kan beda-beda. Apalagi film yang seperti ini dianggap film yang sangat segmented penontonnya. Ya we'll see. Mungkin justru patah. Teori itu patah gitu. Bisa jadi tiba-tiba filmnya sangat diantisipin. Dapat 300.000-500.000 penonton. Untuk film seperti ini misalnya gitu. Tiba-tiba producer lain jadi lebih pede untuk bikin film sejenis. Oh film yang halus sekali pun bisa punya penonton. Ya let's make another one gitu. Kita produs produksi lagi deh. Sebenernya lebih kesitu sih. Jadi pahlawan bisa jadi pahlawan? 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 Gak bisa jadi apa ya? Gak bisa jadi apa ya? Good question. Apa ya? Orang bilang pahlawan jadi pahlawan juga bisa. Apa ya? Ya saya gak tau sih sebenarnya. Depends ya. Tergantung dari peran yang nantinya datang. Mungkin akan ada satu peran yang tiba-tiba saya bilang kalau saya kayak gak bisa deh. Saya gak tau juga. Karena tiap-tiap peran selalu memberikan satu pelajaran baru gitu. Jadi saya gak bisa menjamin peran apa yang saya gak bisa gitu. Kayaknya terlalu jumawah sekali kalau saya bilang ah semua pasti bisa. Jadi gak tau. Mungkin. Ya kalau itu pasti pernah. Ya kalau itu pasti pernah. Ya kalau karena banyak mungkin pasal-pasal pelajar aja. Pernah. Dan gak banyak loh. Karena saya mensyuguri bahwa sampai sekarang. Kalau orang bilang Reza tuh pilih-pilih filmnya atau apa. Sebenarnya pilih atau tidak memilih itu tergantung. Kita punya opsi apaan gak untuk memilih. Karena saya sadar bahwa belum tentu selamanya saya punya kesempatan untuk bisa memilih. Siapa tau misalnya ada di satu waktu, di satu fase. Hanya ada tawaran satu film ini. Ya pasti saya ambil dong. Gitu. Saya gak akan tau sampai kapan saya punya kesempatan untuk memilih. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk bisa memilih. Mana film yang saya mau, mana yang mungkin saya belum bisa kerjakan. Dan alasannya bukan hanya karena gak suka ya. Tapi jadwalnya bentrok. Dan saya gak sepede itu untuk menghajar dua film sekaligus syuting bareng. Mungkin ada yang bisa kayak gitu. Tapi saya paling takut. Saya gak bisa tuh kerja dua film berbarengan gitu. Gak mungkin. Ada. Saya gak usah sebut. Saya sebut genre-nya aja. Film horor. Tapi ya. Film itu jadi bokso film bukan nyesel sih. Jadi gak nyesel. Bukan jadi penyesalan gitu. Oh ya bagus filmnya bokso office. Tapi tetap saya gak pengen ambil. Karena saya gak suka filmnya. Maksudnya gak suka hasil akhirnya. Oke. Thank you. Dari aku. Bukan jadi penyakit. K